jadi logikasih dibangun faham ya? terus niku ka'bah ka'bah mesti dijaga pengheran sehingga penghancuran tapi piye-piye ka'bah itu ya makhluk pengheran tetep tau nyontoknya kadang-kadang ya hancur itu zaman nabi sekitar umur 25-35 niku ka'bah nate hancur mergok kena nopo banjir itu pengheran, jadi mulanya ngaji ku yang lengkap ka'bah ya dijanjikan oleh Allah di Joko tapi Allah juga ada ciri khas anggar makhluk mesti tau ada yang rusai jadi aku sudah pengheran kita bisa menghubungi satu hukum menghubungi itu hukum kakeh yang nateh dikendika ada pengheran nabi-nabi kancangan yang kafir tidak ada yang pulak-pulak ngaram bersinggungan dari orang kafir ya pulak-pulak mau pancang kontaknya benten-benten ya macem-macem kabel nateh rubah perkara mutriwa kena nopo banjir karena tadi dia di cekungan balik-malik di cekungan paling bawah akhirnya kalau ada banjir ngerocok kanduwar ya fatal semangat semangat ngersek orang kokoh kan itu kan gak tertandingi tapi itu pengheran pengheran kan gak ada acat ngonton nabi kekasihnya diparingi kabundut afa imma tau ku tilang kolabdum tapi nabi, Allah janji nabiku dijoko tapi Allah diweha kabai makhluk kudu tau ditetoknya anak iku mah mah dia semangat pengheran karena itu juga kaget kadang orang alim dihutang orang alim dikasih itu gua ngiling-ngilingan dan itu mah makhluk ustad juga manuh manusia mulanya dari kitab ar-risalah al-qusheriyah kamu jangan salah satu nasihatnya luqman hakim itu satu nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu latas kamu jangan berkawan orang hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang yang terjaga dari dosa karena itu orang sombong teman yang sombong wong kok bayangnya wong lio idih idih ya jadi kalau aku bilang ini kancanan musufa jadi ini rombok kharam mereka kancanan wong sing duwe tarjet dulu aku itu sem sempurna itu dipegat aku faham ya wong kok tarjetnya muluk muluk jadi latas man layaro kaila maksuman kamu jangan berkawan orang yang ingin ini hanya melihat kamu selalu ben benar jadi orang menyenangkan misalnya orang suka kancanan orang orang itu berkaitan duwe berkaitan tapi orang itu sudah siap kecewa suatu saat itu lho wah ya repot ini ini ulama itu bahaya orang itu bahaya karena pasti angkuh pasti pasti angkuh orang itu berkaitan 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 terus kemudian ada peradaban manusia yang macam-macam terus termasuk ditemukan ilmu usul feqih nah Allah menghentikan Ka'bah di joga artinya cara hukum kita wajib joga orang kok terus berpegang hukumnya Allah kemudian Ka'bah anda biarkan biarkan akhirnya ada askar saya itu menang tidak berkaitan saya itu berkaitan saya itu berkaitan tahun sekitar 1987 tidak berkaitan 1983 mungkin tidak berkaitan itu karena ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata carasan ini AK-16 dibungkus ala janazah dibungkus ala apa janazah kemudian dibawa ke depan karena janazah itu pasti di depan untuk disolati pas sudah di depan dibuka ternyata wah senjata terus dipakai nembakkan pernah ada tragedi tragedi modern Ka'bah kan peristiwa itu paham ya tragedi modern artinya tahun 80 ke atas makanya kalau tidak ya 70 ke atas semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu askar itu tidak sholat sama anak haji atau umroh tidak pas sholat malah askar itu pencilakan yang duur ngingeti tambah soft awal tambah dicurigai jangan-jangan ini membawa bom yang macam tugas askar kan sholat waspadalah anak haji sholat saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya ke situ gimana itu dalilnya gimana kalau yang jamaah malah munggah munggahnya ka'bah munggahnya ka'bah munggahnya ka'bah munggahnya ismail munggahnya dicurigai nah itu aku membawa ayat wa'idha kun tafihim fa'akum talahum sholat fa'al takum ta'ifatum minhum ma'aka wal yakhudhu hasrihatahum saat terus ini fa'idha sahajadhu fal yakhunu mewaraikum terus wal takti ta'ifatan ukhralam yusallu fa'al yusallu ma'aka saat terus ini dulu ini pentingnya ngaji secara sempurna dulu ketika kondisi perang dan nabi harus tetap sholat itu nabi itu tetap sholat tapi tetap sohabatnya gak boleh semuanya sholat bareng nabi harus ada yang menjaga nabi yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama nabi terutama nabi saat sujud fa'idha sahajadhu fal yaku numi waro ikum kalau nabi sujud dengan sof yang ikut sholat harus dijaga artinya apa ada perintah kalau dalam kondisi bahaya nabi kan tentu sasaran tembak kan harus ada yang tidak sholat kalau nabi sujud terutama ada yang tidak sholat makanya pas nabi sujud terutama ada yang tidak sholat makanya makanya wal tak tito ifatun ukhroh singlam nanti gantian yang tadi gak sholat gantian intinya orang bareng-bareng sholat semenjak itu pemerintahan wahabi berani ketika ada haji ya gak ada haji bukan sekarang selalu ada askar yang tidak sholat bahkan saat jemat lagi-lagi barok nanti itu kaya orang mengembalikan di sini kita beri orang yang berhenti dan kalau sama orang yang berjamaah karena bahwa mereka berjamaah karena orang yang salah satu orang yang tidak ini berhenti dari jamaah juga tapi saya terus bilang wow tetap sama sama orang yang berjamaah odar jamaah keliru karena saya sangat bergaya karena bagaimana mereka berjamaah ika kita berjamaah bahwa kita berjamaah seperti itu Baidah sajaduh Valaikㅋㅋ dan juga nantiları kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok per intinya disip itu kan sudah rasional agama ini baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional jadi yang ngukuyus kudungu kita harus selesai kalau Allah tidak hukum itu berarti orang kalam Qobartok menjadi kalam insya berarti menjadi hukum misalnya Allah menghentikan kaabah itu tidak jago berarti hukum yang Islam wajib wajib misalnya Allah menghentikan sholat berarti orang Islam menghentikan sholat misalnya ada ayat seorang ibu itu menyusui anaknya itu redaksinya yang kalam khobart berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak orang kalau kalam khobart itu sebaiknya ini agar jenis ibu menyusui anaknya suatu saat ada sekejadian orang yang payudaranya ada penyakit itu tidak boleh menyusui kalau ini salah jadi anggar ibu menyusui itu kok tidak ini berarti gak menghentikan sholat berarti akan menghentikan sholat dikabah itu di analisis pakai sholat pakai sholat kalau misalnya ada sholat mereka berarti seorang ibu itu menyusui anaknya itu kalem hobar tapi maknanya kamu seorang ibu kalau tidak ada usur harus menyusui orang kok terus ibu itu corak quran itu mesti menyusui anaknya suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui terus anda janggal sama suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir merusak kaabah terus saya protes jadi juga pengiran juga boleh kok kalau dijaga pengiran berarti ada hukum kamu wajib itu sudah aturan hukum aturan ilmu usul apa usul fakir meskipun kenyataannya kaabah dijaga Allah sampai sekarang paling ada kejadian-kejadian kecil menghiling-hilingan anak kaabah itu makhluk anak kaabah itu makhluk masukkan nabi meskipun kekasih pengiran nanti wato, nanti loro disebut tidak ada al-a'rod al-bashari'ah nanti rati duit utang sampai nabi kabunda itu dihutang perkara telung pulau sok di jamek baju itu apa rompi umatnya keterusan itu parah utangnya tidak mau telung sok ini apa masak mobil itu dihutangkan kaabah yang nabi nyontong ini mau telung pulau sok yang nyontong keterusan ya tapi penting untuk orang itu tidak sok suci bahwa ya macam-macam orang dihutang berarti asal bisa nyawur berarti sementing jumlah hutang orang-orang seanduri aset sementing misalnya maksimal hutang yang ini ya orang pulau juta lah asal mustofa ya orang pas aku rong juta waduh melarat tenang misalnya nyawur ya saduri itu jadi ini lagi karena kalau tidak sudah kekak saja yang ada kalam khubar itu sudah dihukum yang ini lagi tidak ada kalam khubar ini sudah dihukum Terima kasih.